Seperti inilah kondisi sejumlah halte bus dan angkutan umum yang ada di kota Bandung. Sebagian besar berada dalam kondisi rusak sehingga menimbulkan kesan tidak terawat. Kondisi halte pun banyak dipenuhi coretan. Rata-rata kerusakan yang ada di halte atau shelter bus di kota Bandung ini adalah kaca yang pecah seperti ini. Lalu juga banyak kerusakan-kerusakan lainnya yang tidak dipelihara sehingga menimbulkan kesan kumuh dan tidak terawat. Selain halte, kondisi jembatan penyeberangan orang atau JPO di kota Bandung pun terlihat tidak terawat dengan baik. Banyaknya fasilitas umum yang tidak terpelihara ini dikeluhkan oleh warga dan membuat mereka enggan menggunakan fasilitas tersebut. Gak nyamannya ya kita sebagai yang menunggu misalkan bis kayak gini lama, belum lagi tempat duduknya pada BC. Ada beberapa halte yang memang kita itu tidak nyaman untuk diam, jadi kita memilihnya jalan sambil nunggu kendaraan itu datang gitu loh. Gak mau nunggu di tempat itu. Dinas Perhubungan Kota Bandung mengaku proses pemeliharaan dan perbaikan halte sudah dilakukan secara berkala. Namun terbatasnya SDM serta anggaran membuat pemeliharaan tidak maksimal. Yang merusak kemarin sekitar ada sekitar 50-60 persen lah ya, kondisi baiknya juga agak cukup lumayan banyak sih. Cuma yang kondisinya yang perlu diperbaiki ya bukan yang merusak banget itu. Tapi sebenarnya kita sudah melakukan rutin untuk halte angkut itu bersihan. Berdasarkan data Dinas Perhubungan Kota Bandung, saat ini ada 169 halte angkutan umum, 51 halte transmetro Bandung, serta 31 JPO di Kota Bandung. Disuhub Bandung bertanggung jawab untuk melakukan pemeliharaan halte angkutan umum, sementara pemeliharaan JPO dilakukan oleh pihak ketiga. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat